Tidak ada tawaran-tawaran dari Menteri yang kepada saya, tidak ada pembicaraan mengenai koalisi. Ini karena Bapilu juga menangani pilkada, kita sekarang lagi mendata seluruh dapil di mana P3 bisa mendapatkan kursi dan menjadi bagian daripada pengusungan, daripada calon-calon yang akan ikut dalam proses pilkada di bulan November ini. Jadi proses internal daripada kita masih berlangsung, namun untuk pembahasan secara nasional, secara permanen belum ada pembicaraan. Tapi untuk pendataan awal sudah mulai kita lakukan. Karena ini kalau dalam 2-3 bulan ke depan ini harus lebih dalam penjajakannya, karena per September ini sudah harus masuk ke tahapan pendaftaran. Jadi pilkada ini juga agenda besar dan ini akan memastikan apakah P3 bisa memberikan kontribusi, manfaat dan mewarnai proses pilkada ini. Ada beberapa daerah yang kita mendapatkan jumlah kursi yang cukup signifikan, ini yang nanti akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra, agar kita bisa menawarkan kepemimpinan di daerah yang lebih bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mas Ngi, Jirik Tenggara, Mas, sebenarnya saat ini P3 itu masih WTNC, karena memang masih mengawal suara di pilkada begitu ya, Mas? Bukan karena ada tawaran-tawaran menteri, sehingga P3 jadi goyang begitu untuk PDP. Jadi tidak ada tawaran-tawaran menteri yang kepada saya, tidak ada pembicaraan mengenai koalisi. Untuk posisi P3, PLT Ketum yang akan menyampaikan. Karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat. Mas, tapi kalau untuk koalisi, apa namanya, koalisi permanen itu setuju nggak sih, Mas? Ini kan tentu juga berkaitan dengan proses demokrasi ya. Apakah ya artinya kalau penguasa ya penguasa aja, atau P3 nanti dalam pengusulan itu gimana? Di politik itu kan tidak ada yang permanen. Tapi koalisi mendukung pemerintah itu sesuatu yang sudah nyata dan realita. Kemarin P3, dua pemerintahan mendukung dan ada terus di dalam pemerintahan. Itu kalau yang disebut sebagai permanen itu mungkin bisa diartikan sebagai permanen dalam konsep mendukung dan berada di dalam pemerintahan. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Pompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Pompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.